Makasih banyak, Pak. Oke, kita mulai saja. Hari ini kita akan bahas mengenai view, layout, dan resource. Di sore ini kita bahas view dan layout dulu. View dan layout. Jadi kurang lebih pokok bahasannya akan kita bahas hari ini adalah view, kemudian view group, kemudian hirarki dari view, kemudian layout di XML dan Java Code. Jadi bagaimana kalau merubah layoutnya. Kemudian event handling, resource, screen measurement itu belum hari ini. Jadi dua, view, view group, dan view hirarki kemudian layout dari layout yang ada di XML. Kita lihat dulu mulai dari view. View ini sebetulnya apa? Nah, view itu adalah segala sesuatu yang kita lihat di sebuah aplikasi Android itu disebut view. Sebetulnya kalau di bahasa lain, kalau misalnya di bahasa pemrograman seperti visual basic, visual.net misalnya, mereka menyebutnya object. Nah, kalau di Android Studio, dia menyebutnya view. Contoh, button, tombol ya. Kalau kita mau meletakkan tombol. Nah, tombol ini diistilahkan dengan view. Nah, itu adalah view ya. Kemudian kalau kemarin yang program pertama, kita kan menulis tulisan hello world ya. Nah, tulisan hello world itu kita taruh di text view. Nah, text view itu adalah view. Nah, jadi itu adalah view. Yang dimaksud dengan view adalah itu. Segala sesuatu yang di aplikasi Android kita bisa lihat itu adalah view. Ya, ada untuk menampilkan text seperti kemarin. Itu namanya text view. Kemudian kalau kita mau bikin tempat untuk menginputkan, jadi seseorang bisa, user bisa mengetikan sesuatu di aplikasi tersebut, maka dia menggunakan edit text. ya, tombol, button, ya. Kemudian menu. Mungkin lihat di beberapa aplikasi ada menu. Nah, itu juga adalah view. Ya, image. Ya, image view. Itu untuk menampilkan gambar. Itu juga view. Jadi yang dimaksud view adalah itu. Di Android. Di pemrograman Android ya. Nah, view ini mempunyai yang namanya properties. Ya, properties-nya ini misalnya warna. Jadi, setiap view itu bisa misalnya diganti-ganti warnanya. Saya mau bahasannya warnanya putih. Itu bisa diganti. Kemudian ukuran. Besar kecilnya sebuah view. Ya, misalnya apa. Edit text gitu ya. Untuk menginputkan sesuatu. Ya, kalau nama mungkin cukup kecil saja. Tapi kalau untuk input alamat mungkin agak besar dibikin text view-nya. Jadi ya, dimensinya. Kemudian positioning. Mau ditaruh di mana? Di layar kita. Di layar si handphone-nya nanti ya. Posisi dari view tersebut mau diletakkan di mana. Nah, masing-masing view ini mempunyai properties. Ada properties-nya yang sama. Misalnya color ya. Artinya misalnya text view itu punya color. Properties color. Button juga punya properties color. Nah, tapi apakah semua view punya properties color? Tidak. Tidak semua properties di view itu tidak sama untuk setiap view. Berbeda-beda ya. Kemudian ada yang punya fokus. Artinya kita bisa menunjukkan fokus ke view tersebut. Contohnya untuk edit text. Ya, edit text. Kita bisa misalnya ketika program dijalankan, user langsung diminta untuk memasukkan username dan password. Maka program kita akan langsung kita view-kan dulu ke, eh, kita fokuskan dulu ke edit text untuk men-input username. Nah, jadi langsung di sana fokusnya. Jadi user tidak perlu men-tap dulu, tapi sudah dipokuskan di sana. Nah, gitu ya. Atau setelah diketikan username, orang menekan enter, maka fokusnya pindah ke edit text yang untuk password. Masukur gitu. Tapi tidak semua view punya fokus. Tidak semua view itu bisa dipokuskan. Kemudian juga punya, bisa interaktif. Bisa di-respon. Tapi tidak semua juga ya. Yang bisa di-click misalnya. Seperti kalau edit text, itu kita bisa klik supaya fokus ke edit text. Kita bisa ngetik ya. Kemudian button, itu bisa di-click. Nah, seperti itu ya. Dan masih banyak yang lainnya. Ada yang tidak bisa interaktif, seperti text view kemarin, yang tulisan hello world, itu tidak bisa diapa-apain kan. Tidak bisa di-click, nggak bisa. Nah, contohnya gitu. Ada yang bisa interaktif, ada yang tidak. Kemudian, bisa juga visible atau not visible. Jadi, view itu walaupun sudah kita letakkan di project kita, kita bisa buat dia invisible, tidak kelihatan. Dan kita bisa buat dia visible, kelihatan. Nah, kita bisa set untuk muncul atau tidak view tersebut. Padahal view itu sudah kita letakkan ya di project kita. Kemudian juga punya hubungan antar view. Jadi, satu view bisa saja punya hubungan dengan view lainnya yang kita gunakan di dalam project kita. Nah, ini beberapa contoh view. Button, misalnya edit tag, six bar, checkbox, radio button, switch, seperti ini yang on-off. Kalau switch ini, lebih banyak kita lihat kalau di setting ya, pengaturan setting misalnya, menghidup mematikan wifi, menghidup mematikan data, gitu ya. Nah, itu view semua ya. Kemudian membuat dan membuat view ini bisa dengan tiga cara. Mengakses view ini bisa dengan tiga cara. Pertama, secara graphically. Jadi, kita secara grafis bisa mengakses view tersebut. Kita bisa besarkan, kecilkan melalui secara graphically. Nanti kita lihat penerapannya di Android Studio. Yang kedua, kita bisa mengubahnya di file XML-nya. Itu nanti juga kita akan lihat caranya ya. Kemudian bisa juga secara programmable. Jadi, secara program. Secara Java-nya. Coding Java-nya. Beda dengan XML ya. XML file XML-nya. Kalau yang program itu, file Java-nya. Nah, kita bisa akses melalui tiga itu. Nah, ini kalau sebuah layout editor ya. Nah, ini yang tadi cara pertama. Yang secara graphically. Jadi, secara grafis kita bisa lihat di sini. Misalnya, sebuah view itu bisa kita besarkan, kecilkan. Kemudian kita bisa ganti warnanya di properties-nya. Ini secara grafis. Artinya, kita tidak perlu mengoding apa-apa. Kita tidak perlu mengetik apa-apa. Semuanya dilakukan secara grafis. Melalui layout editor ini. Nah, layout editor ini. Selain secara grafis, kita bisa switch ke coding XML-nya. Nah, ini secara grafis. Tampilannya begini. Kita bisa kecilkan, besarkan. Karena di sini ada sudut-sudut yang bisa untuk kita besar-kecilkan gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat secara file XML-nya. Jadi, yang misalnya ini textview tadi ya. Yang warna kuning ini adalah textview. Ini secara grafis terlihat seperti ini. Tapi secara XML terlihat seperti ini. Ini warnanya ada di sini. Kita bisa set warnanya juga dari sini. Kemudian kita bisa set font-nya dari sini. Nah, kalau ini secara XML-nya. Jadi, kemarin dijelaskan bahwa kita untuk pre-request pemrograman ini setidaknya mengerti mengenai XML file. Nah, ini karena dia di sini nih terpakainya. Kemudian, nah ini masih XML file-nya. Kemudian kita bisa akses melalui atau buat melalui kode Java. Java-nya ya. Ini misalnya membuat textview ya. secara coding Java. Bukan secara XML-nya. Textview, my text, text, new text, this. Nah, ini berarti nanti kita dengan dua baris perintah ini akan terciptalah sebuah textview dengan ID my text dan ada tulisan display this text di textview tersebut. Oke, kalau kita mau ganti font-nya ya tinggal my text, titik, set style, apa misalnya. Di awal-awal ini kita enggak mengakses melalui coding ini. Kita baru mengakses secara graphically-nya dulu ya. Karena kalau kita melakukannya melalui kode XML atau melalui kode Java, pemrogramannya jadi lebih lama. Maksudnya, kita membuat programnya jadi lebih lama jadinya ya. Karena kita harus ngerti kan. Sedangkan ada fasilitas secara grafis yang kita tinggal drag-drag saja. Nah, ada lebih dari 100 jenis view yang ada di Android. Semua punya kelas. Yang disebut dengan kelas. Nah, si view ini biasanya dalam pemerograman kita grupkan. View group. Jadi ada view group atau parent. Jadi, dalam memprogramnya nanti ada parent, ada child. Jadi, si view-view tadi, button, text view, itu kita letakkan di dalam sebuah group view. Yang disebut dengan parent. Jadi, view group itu adalah parent-nya. Kemudian, view-view-nya ini adalah child-nya. Kalau kita lihat nih, balik lagi ke coding-nya. Nah, di sebelah kiri bawah ini, ini ada komponen tree ya. Ada button toes, ada show count, ada button count. Nah, ini nih child. Parent-nya adalah linear layout. Nah, gitu ya. Nah, ini parent-nya. Jadi, kita lihat bahwa tiga view ini berada di dalam linear layout. Berada di bawah linear layout. Si parent-nya. Nah, itu maksudnya yang tadi ada parent, ada child. Nah, si parent-nya ini bisa dalam bentuk scroll view, bisa bentuk layout, linear layout, bisa recycle view. Nah, hari ini kita akan bahas yang linear layout. Nah, jadi bentuknya begini nih. Seperti di komponen tree view tadi ya. Jadi, ini ada view. Ada group view. Di dalamnya ada view-view. Mungkin button kah? Mungkin edit text kah? Mungkin text view kah? Image view kah? Nah, di dalam sebuah group view, selain ada view, juga bisa dimungkinkan adanya view group lagi. Jadi, ada sub lagi di dalamnya ya. Nah, ini hirarkinya jadi begini. Jadi, linear layout dulu. Ini yang satu layarnya, linear layout. Ini parent-nya. Kemudian di dalamnya ini ada tiga. Di contoh ini ada tiga view. Ada button, dua buah, dan satu text view. Jadi gini, parent-nya si linear layout. Dan di bawahnya ada tiga view. Nah, kita akan buat hari ini, kita akan buat program yang bertampilan seperti ini. yang menggunakan linear layout. Dan ada button dan text view di dalamnya. Nah, gitu ya. Oke, untuk hirarkinya tadi saya sudah lihatkan, bisa dilihat di component tree ya. Itu akan terlihat sesunan dari view tersebut. Parent dan child-nya. Nah, kemudian layout. Nah, layout ini adalah view group. Parent-nya lah, gitu ya. Si layout ini bisa berisi view. Ya, bisa view ini bisa row secara row, baris, berbentuk kolom, grid, table. Jadi, macam-macam. Ada linear layout. Linear layout ini bisa bentuknya secara vertikal. Artinya, view-nya akan disusun secara vertikal dari atas ke bawah, gitu ya. Bisa juga layout-nya adalah dibikin horizontal. Jadi, view-nya, anak-anaknya itu akan disusun secara horizontal. Nah, contohnya kalau linear layout yang bentuknya adalah vertikal, itu adalah aplikasi banyak sih kalau yang vertikal ya. Contoh, Instagram. Nah, itu kan kita scroll-nya ke atas ke bawah ya. Kenapa? Karena kan disusun ke atas ke bawah, gitu. secara vertikal. Nah, kalau yang secara horizontal, contohnya kalau di handphone itu aplikasi gallery. Gallery kan kita menggeser gambarnya ke kiri, ke kanan ya. Karena masing-masing image view-nya disusun secara horizontal. Nah, itu contohnya. Nah, itu dua-duanya linear layout. Cuma berbeda penyusunan view-nya. Penyusunan anak-anaknya ya. Jadi, kalau secara vertikal, anaknya akan disusun atas-bawah, gitu ya. Berurutan. Kalau yang secara horizontal, dia akan disusun secara horizontal. Jadi, ke kanan, gitu ya. Ada layout lagi. Layout yang lain. Relative layout, grid layout, table layout. Ini kita akan bahas di pertemuan terpisah. Jadi, sekarang kita fokusnya di linear layout. Oke. Kita langsung saja membuat aplikasinya. Ini contohnya. Oke, sorry. Saya share screen dulu. Oke, kelihatan ya. Sebetulnya ini sih nggak perlu di share screen ya. Kita bikin aplikasi baru seperti kemarin. Anti-activity. kemudian terserah nama aplikasinya apa. Misalnya saya bikin linear layout. Nah, kamu terserah mau bikin apa ya namanya. Jelly Bean, Java. Finish. Oke. 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 Sekarang kelihatan Android Studio saya? Iya, Pak. Oke. Ya, terima kasih. Seperti biasa ini tunggu sebentar ya. Dia lagi loading dulu. Nah, kita langsung akan ini karena kita pakai template yang blank activity atau empty activity berarti ya seperti kemarin nanti ada satu text view yang isinya hello world. Itu kita akan hapus dulu. Hapus dulu ya. Karena kita akan ganti layoutnya. Kemarin itu kalau menggunakan template ini layoutnya constraint layout dan di dalamnya ada satu text view yang berkuliskan hello world. Nah, kita mau ganti parentnya. Parentnya kita mau ganti jadi linear layout. Oke. Kita tunggu sebentar. Oke. eh, tunggu lama ya. Oke. Nah, ini ya. Ini yang saya bilang kemarin bahwa kalau ini dijalankan saya coba jalankan dulu ya. Hasilnya akan seperti kemarin. bahwa ada satu tulisan hello world. saya switch dulu ke startingnya ya. Ke virtual device. Nah, ini virtual device saya. Maaf, Pak. Ya. Kenapa? Ini harus sinyal kencang ya, Pak. Buka aplikasi ini, Pak. Bukan sinyalnya yang kencang. Memorinya. Memorinya itu. Memorinya itu. Kalau masalah sinyal. RAM-nya ya, Pak. Ya. Itu RAM-nya aja kurang ya. Nggak ada hubungan. Bahkan, nggak pakai sinyal pun bisa. Mengkodinya masih online ya. Pak, kemarin mau nyoba Pak. Kemarin mau nyoba berapa kali tapi masih nggak berhasil, Pak. 10 menit, Pak. 10 menit. 10 menit saya berhasil baru-baru. Oke, ya. Nah, itu saya share screen yang ini dulu. Nah, ini ya. Ini saya zoom dikit deh. Oke, nah gitu ya. Kalau kita lihat di komponen preview-nya sekarang ada satu constraint layout. Ini perem-nya. Dan di dalamnya ada sebuah text view ya. Nah, kita klik di text view kemudian kita tekan tombol delete aja. Di keyboard. Ya, bukan di layar ya. Kita hapus. oke. Text view-nya udah hilang jadi ada satu constraint layout. Nah, hari ini kita akan buat layout yang bentuknya adalah linear layout. Jadi, bukan constraint layout. Ini hasil template ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah di Android Studio, di layar Android Studio-nya itu di sebelah kanan atas kita lihat ada tiga button, design, split, dan kode. Kelihatan ya. Nah, sekarang ini statusnya ada di design. Makanya tampilannya berbentuk design-nya ya. Kita ganti ke bentuk code. Supaya kita bisa lihat kode XML-nya. Nah, ini. Ini kode XML-nya ya. Ini si constraint layout tadi. Nah, constraint layout ini kita akan ganti menjadi linear layout. Caranya kita ganti saja tulisan yang Android X constraint layout, widget, constraint layout. Ini kita ganti menjadi linear layout. Sudah, gitu saja. Pendek. Tidak usah panjang seperti tadi ya. Oke, ini diganti menjadi linear layout. yang tadi ada constraint layout, blablabla, blablabla itu ya. Nah, sekarang kalau kita balik lagi ke mode design, di component tree-nya kita lihat sekarang sudah berganti menjadi linear layout. Ya. Oke. Nah, ini linear layout-nya. Kita klik. Kita bisa lihat properties-nya si linear layout. Ini properties-nya si linear layout. Nah, karena tadi bentuk program yang akan kita buat itu bentuknya bahwa child-nya itu si view-nya akan disusun secara vertical. Kita harus bikin dulu linear layout ini. Orientation-nya adalah vertical. Ya, caranya di properties-nya si linear layout. Jadi, di klik linear layout-nya. Kemudian dicari properties-nya yang namanya orientation. Orientation. nah ini ya. Nah, ini kita ganti menjadi vertical. Oke, gitu aja. Ya, gitu aja. Ya, maka sekarang nanti kalau kita letakkan view di sini dia akan tersusun secara vertical. Oke, kita coba kan. Tadi bahwa di program-nya ada sebuah button. Button. Oke ya. Kemudian ada text view di tengahnya. Setelah ini ada text view. Ini. Text view-nya gede. ya silahkan di drag saja seperti ini. Ini kan ada kalau dipilih text view-nya di sini ada sudut-sudut yang disuntung. Pilih vertical tadi di mana, Pak? Di orientation. Properties-nya si linear layout cari yang namanya orientation. Tapi di klik dulu linear layout-nya ya. Oke. Ini tambahkan satu button lagi di bawahnya. oke. Nah, jadi kan bentuknya seperti ini ya. Oke, ini ada dua button dan ada satu text view. Oke. Nah, kalau kita lihat tadi bahwa button yang di atas tulisannya adalah toes dan button yang di bawah tulisannya adalah count. Ya, kita ganti dulu yang atas. Yang atas, di klik button yang atas sehingga dia tersilek atau bisa di klik di component tree-nya. Kemudian di properties-nya kita cari text-nya. Nah, ini ya. Selangkan ini button tulisannya kita ganti menjadi toes. Kemudian yang ini juga kita ganti menjadi, yang di bawah kita ganti menjadi calm. Nah, jadi toes calm. Itu mengganti tulisan yang ada di button. Kemudian, tadi di, Pak, mohon maaf, Pak, ini di record gak, Pak? Iya, di record. Di record. Iya, Pak, makasih, Pak. Oke. Nah, kemudian kita ganti ID-nya. ID-nya yang di atas button-nya button toes. Kemudian, yang di bawah adalah button count. Di ID ya. Oke. Nah, kemudian di text view-nya kita ganti text-nya kan 0 besar ya. 0 besar. Nah, kita besarin 0-nya. Kita bisa ganti font size-nya. Oh, ini. Ini font size-nya kita ganti. Misalnya, saya ganti berapa ya? 90. Ya, 90. Oke. Kurang besar ya. 90 ternyata kurang besar. 150. Oke. udah cukup lah ya. Nah, ini. Ya, 0 besar. Nah, seperti itu. Tampilannya udah seperti yang di slide tadi. Cuman, yang text view-nya belum center. Kita akan center-kan dari coding XML-nya. Kita cari text view. Nah, di sini ya. Ini kita tulis Android. Ini kalau yang ketinggalan nanti bisa lihat itunya ya. Rekamannya ya. Text alignment center. Oke. Oke. Ini udah di tengah nih. Kayaknya 150 masih kurang ya. Oke. Nah. Ini sudah seperti yang di slide tadi ya. Oke. Gitu aja. Ya, gitu aja. Nanti kita langsung coba jalankan. saya switch dulu ke virtual device saya. Ini hasil jalannya. Oke. Gitu ya. Ini nama programnya, linear layout. Tadi ada toast, ada button. Dua button. Satu angka nol di tempat. Oke. Nah, gitu bahasan mengenai view dan layout ya. Linear layout. Bagi yang nggak sempat mengikuti, jangan khawatir bahwa tadi dari mulai slide awal itu di record ya. Seperti kemarin nanti sekitar setengah jam setelah ini bisa diakses di V class. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Pak, mau nanya Pak? Iya. Pak, ini kan laptopnya nggak keangkat kan sama aplikasi ini. Nah, jadi kalau UAS atau UTS kalau pakai aplikasi ini gimana Pak? Makanya dari sekarang dipikirkan misalnya untuk menambah RAM itu biasanya RAM-nya terlalu kecil. Empat itu terlalu kecil. Iya, RAM-nya empat Pak. Iya. jadikan delapan lah gitu. Oh, iya. Oke. Sebentar ya, saya tinggal dulu sebentar ya. Iya, Pak.